Intro Neta, jadi kalau ada hak digital kita yang dilanggar, kita bisa apa nih? Nah, Sefnet melakukan pemantauan pelanggaran hak-hak digital nih, Sepia. Jadi, kalau menghadapi pelanggaran hak digital seperti mengalami serangan digital, kriminalisasi diranah digital, atau kekerasan berbasis gender online, bisa lho dilaporkan ke Sefnet melalui web aduannya di Dan kalau ada pelanggaran hak untuk akses internet, bisa dilaporkan ke formulir Selain melapor ke Sefnet, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Menyimpan bukti pelanggaran hak digital. Barang bukti dapat berupa tangkapan layar atas situasi yang dialami atau berupa tautan kepostingan yang sudah melakukan pelanggaran hak digital. Berkonsultasi untuk langkah-langkah penanganan. Misalnya, apakah ada kebutuhan untuk mengamankan diri secara fisik? Atau kebutuhannya cukup dengan peningkatan keamanan digital pada akun-akun yang kita miliki? Perlukah untuk melapor ke polisi? Apakah mungkin menghadapi serangan digital lagi? Dan hal-hal lain yang perlu diantisipasi? Penting untuk kita bisa mempraktikan keamanan dan kebersihan digital secara rutin sebagai langkah pencegahan. Karena pelanggaran digital mudah terjadi. Wah, iya. Tindak pencegahan jadi penting nih. Apa saja nih yang kita bisa lakukan? Untuk bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan atau menyiapkan langkah-langkah penanganan, maka penting untuk Meningkatkan literasi hak digital. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan. Di antaranya adalah memproduksi dan menyebarkan materi-materi kampanye hak digital atau memasukkan materi hak digital dalam kurikulum pembelajaran siswa dan terutama untuk kelompok rentan. Mempraktikan keamanan dan kebersihan digital Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kebiasaan berperilaku aman saat menggunakan teknologi digital. Misalnya menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak dibagi-bagikan pada orang lain, mengaktifkan otentifikasi dua faktor, dan enkripsi, dan banyak lagi. Mendorong dan mengawasi kebijakan serta penegakan hak-hak digital. Pelanggaran sangat mungkin terjadi karena kebijakan atau peraturan yang berlaku tidak mendukung. Penting bagi publik atau masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan mendorong pemerintah menerbitkan peraturan yang efektif dan berkualitas dalam menjamin dan melindungi pemenuhan hak digital. Wah, penting ini. Harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa menangani hak digital yang dilanggar. Benar banget. Dan tentunya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan ini harus bermakna dan benar bermanfaat bagi kita-kita ya. Terima kasih telah menonton!